Kalo misalnya, gak ada karakter yang gak signifikan gitu. Semua karakter itu di dalam film tuh semuanya signifikan. Ada aktor mungkin yang gak signifikan, ada tergantung mainnya kan. Tapi kalo karakter, tergantung aktornya gimana cara mainin karakter itu supaya terlihat jadi signifikan gitu. Jadi aku gak pernah ngeremehin karakter sih. Kayak, oh itu karakternya kecil, gak, 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 gak keliatan, gini, gini, gak bagus. Enggak, karena itu tergantung gimana kita maininnya gitu. Gak bagus. Karena kita udah nonton semua film bagus gitu. Jadi ujung-ujungnya tinggal nonton film-film yang gak bagus. Terus kayak, ya tapi tetep oke, karena aku spend time sama dia gitu. Pasti, wah pacarku udah tau kayak, wah ini pasti favorit aku nih gitu. Karena penuh dengan misteri, terus kayak jadi ketagihan nonton. Hi girls, aku Amanda Rawls. Dan sekarang aku mau main this or that bersama cewebanget.id. So let's get started. Lanjutnya nih, Kak. Nonton film yang gak kita suka, tapi sama orang yang spesial. Atau nonton film yang kita suka, tapi bukan sama orang yang spesial. Apa ya? Atau nonton film yang spesial? Aduh. Kayaknya gak tau nih. Karena aku juga suka kayak gitu. Kadang sama pacar aku suka nonton film pasti yang kayak gak bagus. Karena kita udah nonton semua film bagus gitu. Jadi ujung-ujungnya tinggal nonton film-film yang gak bagus. Terus kayak, ya tapi tetep oke. Karena aku spend time sama dia gitu. Terus, tapi kadang juga aku bilang, aku pengen nonton yang film-film bagus. Tapi kadang dia gak suka, jadi kadang aku nonton sendiri gitu. Jadi gak bisa milih. Milih, bisa milih. Tapi kalau jenis film yang jadi favorita ke Amanda tuh apa sih? Yang kayak apa? Dan boleh disebut judulnya kali? Oke, aku tuh kurang suka action ya. Oke. Kayak riwuh gitu. Kayak pusing nontonnya. Tapi kalau udah tawaran film action gimana, Kak? Nah, itu boleh. Itu beda cerita, kan? Cuma kalau udah nonton dengan efek-efeknya gitu, aku kayak suka kayak, aduh nih ceritanya apa ya? Kalau aku gak bisa follow up gitu. Cuma pengen main film action kalau ditawarin. Tapi mungkin aku paling suka tuh film-film kayak detektif. Gila, aku suka banget. Suka banget drama-drama detektif, investigation itu pasti, wah pacarku udah tau kayak, wah ini pasti favorit aku nih gitu. Karena penuh dengan misteri, terus kayak jadi ketanggihan nonton. Judulnya, Kak? Atau kalau nyatu deh? Ada, tapi aku lupa. Sumpah, 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 sumpah. Ada di Netflix. Apa ya judulnya? Selain. Selain yang gitu, selain yang gitu. Ada yang agak-agak gelap tapi dark gitu loh, jadi kayak ada pembunuhan-pembunuhan bakal apa. Terus sebentar ya, aku lupa 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 ya. Oh, di Netflix ya? Di Netflix, pokoknya aku lupa. Oke. Nah, tapi Kak, kalau habis nonton film bareng pacar nih, ini kita move dulu kali ya. Terus, ngediskusiin gak sih kayak ngebahas filmnya itu atau... Ah, seru ya? Iya, seru udah gitu loh. Aku tipe orang yang suka ngobrol kalau sama pacar aku. Jadi, bahkan kita kenapa nonton film kadang karena supaya kita ada conversation gitu. Jadi, eh kita baca buku bareng yuk atau kita nonton bareng yuk. Sengaja, supaya setelah itu kita bener-bener discuss semuanya. Dan itu bisa lebih lama discussionnya daripada nontonnya. Gitu. Jadi, serunya disitu sih, aku selalu discuss. Sampai 2 jam, discussnya 5 jam. Iya, seharian gitu. Oke, seru yang selanjutnya nih, Kak. Jadi, pemeran utama dari banyak film atau jadi pemeran pendukung dari satu judul film tapi dapet penghargaan? Sekarang kayaknya aku mending yang kedua deh. Yang kedua? Kayak mending gak terlalu banyak tapi make apa ya kayak iyalah tapi kayak bisa dapet penghargaan gitu. Bisa bener-bener totalitas banget karakter itu. Aku mending kayak gitu sih. Karena aku ingat banget kata Om Lukman Sardi gitu kalau misalnya gak ada karakter yang gak signifikan gitu. Semua karakter itu di dalam film tuh semuanya signifikan. Ada aktor mungkin yang gak signifikan ada tergantung mainnya kan. Tapi kalau karakter tergantung aktornya gimana cara mainin karakter itu supaya terlihat jadi signifikan gitu. Jadi, aku gak pernah ngeremehin karakter sih kayak, oh itu karakternya kecil. Enggak, 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 enggak kelihatan, gini, gini, enggak bagus. Enggak, karena itu tergantung gimana kita maininnya gitu. Jadi, gitu sih. Tapi kalau Kalmanda sendiri, ada target tertentu gak buat karir acting-nya Kalmanda? Menargetkan gitu gak sih? Apapun ya, Kak, targetnya misalnya dari film-film yang dibimbangin. Kayak tadi mau mendapatkan penghargaan ini atau ini? Yes. Aku sih mungkin target goal-nya ya itu ada. Aku pengen banget bisa mendapatkan penghargaan karena belum pernah gitu. Pengen banget, tapi aku gak menjadikan itu kayak bener-bener kayak, yaudah kalau misalnya aku gak dapetin itu aku bakal kecewa gitu. Enggak, cuman itu menjadi direction aja nih mau kemana sih gitu, kompasnya nih mau kemana. Terus aku menuju ke arah sana, tapi setiap momennya perjuangan aku, proses segala macem untuk menuju ke titik itu, aku nikmatin gitu semuanya. Tetap aku appreciate, cuman arah goal-nya ke situ. Oke, amin. Semoga terujuk ya, Kak, ya? Amin. Sub indo by broth3rmax